Kitab Nehemiah, Pasal 7 Setelah kami menyelesaikan pembangunan tembok itu dan pintu gerbang pasang, kami memilih orang yang akan menjaga gerbang itu dan orang yang menyanyi di baik Tuhan dan membantu imam-imam. Berikutnya, aku menempatkan saudaraku Hanani bertanggung jawab di Yerusalem. Aku memilih orang lain bernama Hanannya menjadi pemimpin di tembok itu. Aku menunjuk Hanani karena dia orang yang sangat jujur dan takut akan Allah lebih daripada yang dilakukan oleh orang lain. Aku berkata kepada Hanani dan Hanannya, Setiap hari kamu harus menunggu sampai beberapa jam setelah matahari terbit sebelum kamu membuka gerbang di Yerusalem. Dan kamu harus menutup dan mengunci gerbang-gerbang sebelum matahari terbenam. Juga, kamu harus memilih orang yang tinggal di Yerusalem sebagai penjaga. Tempatkan beberapa mereka di tempat khusus untuk mengawal kota. Dan tempatkan orang yang lain dekat ke rumah mereka. Daftar nama tawanan yang kembali Sekarang kota itu telah menjadi besar dan mempunyai banyak tempat. Namun, hanya sedikit orang di dalamnya dan rumah-rumah belum dibangun kembali. Jadi, Allah ku mengatakan kepadaku agar semua orang berkumpul. Aku memanggil semua orang penting agar berkumpul, pejabat, dan orang biasa. Aku melakukan hal itu supaya aku dapat mendaftarkan semua keluarga. Aku menemukan daftar keluarga dari orang yang pertama kali kembali dari pembuangan. Inilah yang kutemukan tertulis di dalamnya. Inilah orang dari provinsi yang kembali dari pembuangan. Dahulu, Nebukadnezar, Raja Babel, membawa mereka sebagai tawanan ke Babel. Orang itu kembali ke Yerusalem dan Yehuda, masing-masing ke kotanya sendiri. Orang itu kembali dengan Zerubabel, Yesua, Nehemiah, Azariah, Raamya, Nahamani, Mordecai, Bilsan, Misperet, Mikuai, Nehum, dan Baana. Inilah daftar nama dan jumlah orang Israel yang kembali. Keturunan Paros, 2.172 Keturunan Sefaca, 372 Keturunan Arah, 652 Keturunan Pahat Moab dari keluarga Yesua dan Yoab, 2.818 Keturunan Elam, 1.254 Keturunan Zatu, 845 Keturunan Zakai, 760 Keturunan Binui, 648 Keturunan Bebai, 628 Keturunan Asgad, 2.322 Keturunan Adonikam, 667 Keturunan Bikwai, 2.067 Keturunan Adin, 655 Keturunan Ater sampai kepada keluarga Hiskiah, 98 Keturunan Hasum, 328 Keturunan Bezai, 324 Keturunan Harif, 112 Keturunan Gibeon, 95 Dari kota Bethlehem dan Netova, 188 Dari kota Anatot, 128 Dari kota Bethazmawet, 42 Dari kota Kiryati Arim, Kefirah dan Be'erot, 743 Dari kota Rama dan Gabah, 621 Dari kota Mikhmas, 122 Dari kota Betel dan Ai, 123 Dari kota yang lain di Nebo, 52 Dari kota yang lain di Elam, 1254 Dari kota Harim, 320 Dari kota Yericho, 345 Dari kota Lod, Hadid dan Ono, 721 Dari kota Sena'a, 3930 Inilah para Imam Keturunan Yedaya dari keluarga Yesua, 973 Keturunan Imer, 1052 Keturunan Pasur, 1247 Keturunan Harim, 1017 Inilah orang dari Sukulawi Keturunan Yesua dan Kadmiel Dan keluarga Hodewa, 74 Inilah para penyanyi Keturunan Asaf, 148 Inilah para penjaga gerbang Keturunan Salum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, Soba'i, 138 Inilah pelayan khusus Ba'i Tuhan Keturunan Zihah, Hasufah, Taba'ot, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagabah, Salmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Rezin, Nekoda, Gazam, Uzah, Paseah, Besai, Miunim, Nefusim, Bakbuk, Hakufah, Harhur, Baslit, Mehida, Harsah, Barqon, Sisera, Temah, Neziah, dan Hatifah Inilah keturunan hamba-hamba Salomo Sotai, Soferet, Perida, Ya'alah, Darkon, Gidel, Sefaca, Hatil Poheret, Hazebaim, dan Amon Hamba-hamba Bait Tuhan dan Keturunan Hamba-hamba Salomo Beberapa orang datang ke Yerusalem dari kota Telmelah, Telharsah, Kerub, Adon, dan Imer Tetapi mereka itu tidak dapat membuktikan bahwa keluarganya sesungguhnya berasal dari orang Israel Keturunan Delaya, Tobia, Nekoda, 642 Dari keturunan keluarga imam terdapat keturunan Habaya, Hakos, Barzilai Jika seorang laki-laki mengawini anak Barzilai dari Gilead Laki-laki itu dihitung sebagai keturunan Barzilai Orang itu mencari sejarah keluarganya, tetapi tidak dapat ditemukannya Mereka tidak dapat membuktikan bahwa nenek moyang mereka adalah imam Sehingga mereka dapat melayani sebagai imam Nama mereka tidak dimasukkan dalam daftar imam Gubernur memerintahkan orang itu tidak memakan apapun dari makanan yang paling suci Mereka tidak dapat makan dari apapun dari makanan itu Sampai imam agung dapat mempergunakan urim dan tumim untuk bertanya kepada Allah Apa yang harus dilakukannya Seluruhnya berjumlah 42.360 orang dalam kelompok yang kembali Di samping itu, para hamba laki-laki dan perempuan berjumlah 7.337 orang Mereka juga mempunyai 245 penyanyi laki-laki dan perempuan Mereka mempunyai 736 kuda, 245 bagal, 435 untah, dan 6.720 keledai Beberapa dari pimpinan keluarga memberikan uang untuk membantu pekerjaan Gubernur memberikan sekitar 8,6 kg emas dari perbendaharaan Dia juga memberikan 50 mangkuk dan 530 potong pakaian untuk para imam Pimpinan-pimpinan keluarga memberikan 172 kg emas untuk membantu pekerjaan dan sekitar 1.265 kg perak Dan orang yang lain memberikan sekitar 170 kg emas, kira-kira 1.150 kg perak, dan 67 pakaian untuk para imam Jadi imam-imam, orang dari suku Lewi, para penjaga gerbang, para penyanyi, dan pelayan baik Tuhan menetap di kota mereka sendiri Dan semua orang Israel menetap di kota-kotanya Dan pada bulan ketujuh tahun itu, semua orang Israel telah tinggal di kota mereka sendiri Terima kasih telah menonton!